Kalo orang bilang walau tualin ya mesti amin ya Terus apa diganti? Ya gak mungkin lah Kalo ibadah orang di kuncah-kuncanya Dibilang atah hayat pulak na dua jari Mana lah bisa Kenapa kok sekelas menteri dan ketua umum partai kok Pemikirannya masih dangkal Lo kalo mau jilat, jilat aja Gak usah lo bawa-bawa agama Apakah aku udah belajar sama gue? Hah? Ya, kita belajar ya ntar ya Para pendukung paslon 1, 2, 3 Jangan sampai menghalkan segala cara Demi mendukung mereka Belum tentu ketika mereka jadi Kalian ya perhatikan Tetep aja kalo makan cari sendiri kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Dan dilancarkan segala riskinya Nah kali ini kita masih membahas ya Tentang Pak Julhas Yang memang masih ramai banget dibicarakan oleh para netizen Dimana diduga Pak Julhas menistahkan agama ya Nah kali ini juga ada komentar dari Pak Wakil Presiden kita ya Dan juga dari netizen yang tentunya ikut serta ingin mengomentari hal ini Karena memang ini sudah sangat ramai sekali ya Tapi sampai saat ini sepertinya Pak Julhas belum juga memberikan klarifikasinya ya Sehingga masyarakat pun masih menunggu Ya kita doakan saja semoga segera selesai ya Karena gue juga pribadi Kasian sih dan sangat disayangkan Soalnya selama ini Pak Julhas yang terlihat sangat santun Kalo gue ngeliat secara pribadi ya Tersenyum, santun Orangnya sebenernya baik sih Ya mungkin ini salah satu teguran dari Allah ya Untuk dia nantinya menjadi yang lebih baik lagi Kita sebagai masyarakat ya Tetaplah kita harus mendoakan Pemimpin-pemimpin kita itu menjadi orang-orang yang benar-benar bisa dicontoh Nah saat ini pun banyak juga ya Yang mengatakan kalo tidak hanya Pak Julhas Melainkan Pak Anies dan Ustadz Abdul Somad Begitu juga dengan Ustadz Hadi Dayat Yang pernah mengatakan hal ini Yang seperti dilakukan oleh Pak Julhas Tapi mungkin konteksnya yang berbeda ya Maka dari itu berbeda pula reaksi dari masyarakat Oke coba kita lihat ya videonya Ketika Pak Julhas cerita situasi di masyarakat Amin itu dari dulu sudah ada Kalau orang bilang walau tualin ya mesti amin ya Terus apa diganti Ya gak mungkin lah Nah itu semua orang tahu kok Apa diganti kok Saya kira itu Gak usah aduh lah kita soal seperti itu ya Apa ya Jangan seperti kanak-kanak Kita itu Alergi itu ada masalah yang sebenarnya Ya Ya Bukan 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 Untuk itu kan Amin itu bukan untuk Calon itu Tapi Menjawab Ucapan Lalu orang Salat walau tualin Ya mesti amin Apalagi gak Mesti dia Ngomongnya apa Iman apa dibalik gitu Ya tentu tidak 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 Ya tetap amin Sekarang di beberapa kantor Itu Sudah takut bilang Dan saya juga baru sadar tadi pagi Bahwa ternyata acara depat tadi malam itu Tidak lagi berdoa Menghendingkan cipta Menghendingkan Jangan-jangan tersyahut pun sekarang begini aja Iya Masa tersyahut tangannya keluar dua Tersyahut satu lah Mau gimana gitu Ampun Cocok seorang calon pemimpin Kalau ibadah orang di kunca-kuncanya Dibilang lah Tahiyat pulaknya dua jari Mana lah bisa Cocok gitu pak Kita memang dari dulunya Tahiyat tuh satu jari Tapi kalau kami nyoblos Tetap dua 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 kami coblos Kalau Tahiyat satu Kalau pacar patihah Tetap kami bilang amin Tapi kalau kami coblos Tetap nomor dua Gimana pak Siapa yang bilang Siapa yang bilang Kalo-kalo Ada kedua Tahiyat Gimana ada Orang segelas Ustadz Mau kiai pun Kodah dia ngolok-ngolok Ibadah orang itu Bisa hilang Kero maenya Tetap ada agama Supan sering dengar drama Ya kita tanggapin Video yang terakhir ya Dimana abang ini Mengatakan Kalo kita sholat Walau dolin Tetap kita bilang amin Tapi tetap coblosnya Nomor dua Nah yang bener memang Seperti itu harusnya Jadi kita tidak perlu Mengkaitkan sholat Dengan pilihan presiden Dan itu memang Tidak ada kaitannya Sama sekali Kecuali Yang ada itu gini Kita sholat Kita berdoa Untuk bagaimana Nanti pemilihan presiden Itu berjalan dengan Lancar aman Dan juga kita berdoa Untuk nantinya Siapa yang terpilih Itu akan menjadi Pemimpin yang memang Benar-benar memikirkan Rakyat Dan benar-benar Tidak ingat janji Itu yang seharusnya Nah yang jadi masalah Disini mungkin Pak Julhas itu Menyampaikannya Itu beda Gitu ya Kalo kayak Ustadz Abdul Somad Ustadz Adi Hidayat Itu kan Jangan-jangan Dia kan mengatakan Jangan-jangan Nanti misalnya Ada orang sholat Harusnya kayak gini Tapi kayak gini Gitu kan Oke kita lanjut Lihat videonya ya Gue bingung Kelas ketua umum partai Mempolitisasi agama Akalnya gimana coba Lo kalo mau jilat Jilat aja Gak usah lo bawa-bawa agama Ada lagi juga yang komen Gasopan lah Sama orang tua Ngomong kayak gitu Ini masalah agama Bung ya Lo jangan pernah Mermainin agama Apalagi mempolitisasi agama Ingat Gue tidak risih dengan Ucapan amin Gue tidak risih dengan itu Karena konteksnya Ketika kita lagi berdoa Ketika kita lagi sholat Ya memang itu Ucapan yang memang Harus kita lakukan Mohon maaf sekali Hati gue sedikit rusik Dengan orang-orang yang Terlihat seperti Ingin menjual Akhirat mereka Demi dunia Presiden 2024 Sudah tertulis Di lobul maaf Siapa yang akan jadi pun Sudah ditentukan Takdir ini sudah ada yang Menentukan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tugas kita Hanyalah berjuang Itu yang diajarkan ke gue Oleh guru-guru gue Stop Tidak usah lagi Alergi dengan Hal-hal yang berbau agama Apalagi kalau konteksnya Adalah hal-hal yang wajib Masya Allah Mudah-mudahan Allah ridok Dengan video ini Asam selupat aja Belon kelar urusannya Udah dateng lagi Asam julahan Aduh Lu kayak kagak penang Ngaji ya Ketua partai Masa ngomongnya Kayak ngono Kayak ngono Kacau nih orang Aduh Gimana cara Bilanginnya ya Udah tua Berpendidikan Sekolahnya tinggi Iya kan Beda sama gue Masa lu Kalah punya pikiran Sama gue Apa aku udah belajar Sama gue Ya Kita belajar ya Besok Jum 9 pagi Oke Panjul Panjul Gue gak Habis pikir Lu bisa Bercandain Agama lu sendiri Jul Mentang-mentang Lu lagi di atas Jul Jul Lu kan ketua Partai Jul Malulah Agama sendiri Lu lecehin Ya enggak Apalagi Masalah sholat Gue Gue biar gue Salat gue Masih bolong-bolong Kalau Salat Agama Gue kagak berani Jul Kau lagi di atas Ingat ke bawah Jul Hidup tak selamanya Jul Ya teman-teman semua Benar ya Kalau Sebenarnya Presiden Tahun 2024 Sudah ditulis Di Lawful Mahfud Jadi Kita itu Sebagai manusia Hanya bisa berjuang Saja gitu ya Nah Berjuang lah Dengan cara-cara yang benar Dengan cara-cara yang baik Tanpa harus menyinggung Soal agama Itu memang Berat sih ya Memang fatal ya Janganlah Kita kedepankan aja Potensi Dan kita kedepankan Visi-misi Dari calon Presiden masing-masing Tentu hal itu Bisa menjadikan Pertarungan yang Apik gitu loh Ya kan Jadi tanpa harus Menjatuhkan satu Dengan yang lain Karena gini Tiga sosok orang Yang akan menjadi Presiden Itu memang Putra-putra terbaik Indonesia Dimana Setelah ini Semua selesai Mereka lah yang Akan tetap Membangun negeri ini Ya kan Kita sebagai masyarakat Hanya Mendukung Hanya berjuang Untuk Memenangkan Pilihan kita Tanpa harus Menjatuhkan yang lain Oke kita lanjut ya Ke videonya Kemarin ketua umum Partai Amarat Nasional PAN Zulkifli Hasan Atau Zulhas Memberikan pidato Pada acara Rakernas Asosiasi Pendagang Pasar Seluruh Indonesia Di Semarang Tentu pada acara ini Zulhas berbicara Dalam kapasitasnya Sebagai Menteri Perdagangan Dimana seharusnya Dia tidak boleh Berkampanye Tapi tetap saja Zulhas tidak bisa Menahan dirinya Dan tetap saja Melakukan kampanye Walaupun tipis-tipis Berselubung Dan dalam bentuk Candaan Nah Tapi justru Candaan itulah Yang kemudian Menuai polemik Kecaman Bahkan kabarnya Berbuntut laporan Kepada pihak kepolisian Atas dasar Penistaan agama Dalam candaannya itu Zulhas berkata Bahwa pada saat Suat Maghrib Berjamaah Pada akhir Bacaan Suat Al-Fatihah Tidak lagi Diakhiri dengan Membaca Amin Secara keras Dan bersama-sama Dan bahwa Ketika duduk Tahiat Menunjuk Menggunakan Dua jari Bukannya satu jari Seperti yang Biasa dilakukan Dan ini semua Menurut Zulhas Dilakukan Semata-mata Karena saking Cintanya Kepada sosok Prabowo Subianto Mendengar Mendengar hal ini Gue sekarang Jadi paham Mengapa sulit Sekali bagi para Pendukung Prabowo Gibran Untuk dapat Menilai kualitas Capres dan Cawapres mereka Secara objektif Karena faktanya Zulhas yang merupakan Ketumpar Taipan Saja Cara berpikirnya Seperti itu Lalu bagaimana Dengan para pendukungnya Di bawah Tidak usah Zulhas Bahkan Bahkan Prabowo Dan Gibran Saja Sering mengeluarkan Pernyataan Yang membuat kita Heran Dan meragukan Kualitas mereka Jika Kepalanya Saja Seperti itu Maka tidak Heran Jika kebawahnya Jika para pendukungnya Pun Akan berpikir Dan bertingkah Laku ajaib Seperti para Pemimpinnya Di atas Karena pendukung Atau pengikut Akan selalu Mengikuti Pemimpin mereka Walaupun Kemudian Pihak Pan Berkilah Bahwa pernyataan Zulhas itu Hanya candaan Tapi jelas Candaan Tidak lucu Itu merupakan Hasil Dari kualitas Berpikir Zulhas Karena jenis Candaan Yang diucapkan Seseorang Adalah Cerminan Dari cara Berpikir Orang tersebut Karena cara Bercanda Seseorang Akan memberikan Pandangan Yang jelas Seperti apa Karakter Orang tersebut Jadi Menurut gue Karakter Zulhas Dan cara Berpikir Zulhas Adalah Bagaimana Caranya Berkampanye Sambil Menjilat Seorang Prabowo Subianto Salam Semangat Antitesa 24 Guyonan Politik Juli Pilih Hassan Menurut gue Kebablasan Dia menyebut Pendukung Prabowo Saking citanya Dengan Prabowo Katanya Begitu Walau Dolin Pas sholat Gak ada yang bilang Amin Pada Diam aja Kemudian Pas saat Tahiat Harusnya Begini Jadi begini Katanya Ini faktanya Ada gak sih Pendukung Prabowo Yang demikian Kalau gak ada Ini kan Berarti Guyonan Politik Dan Kenapa Harus Sholat Yang dibawa-bawa Kenapa Sholat Menjadi Guyonan Ini kebablasan Dan tidak pantas Disampaikan oleh Seorang menteri Dan kalau Doguan gue pribadi Ini sudah termasuk Dalam delik Penisahan agama Dan gue ingin Ditepesan Untuk kalian Para pendukung Paslon 1, 2, 3 Jangan sampai Menghalkan segala Cara Demi mendukung mereka Belum tentu Ketika mereka jadi Kalian diperhatikan Tetap aja Kalau makan Cari sendiri kan Dan gue berharap Pihak aparat Segera sigap Untuk Komite keterangan Dari Jogifli Hasan Mulai berulah lagi Kemarin Calon presidennya Meluarkan kata-kata kasar Sekarang Ketua partai Pengusung Yang mulai Bikin ulah Anda Bikin statement Pernyataan seperti itu Sama saja Menyakiti Seluruh Umat Islam Kenapa Mencapur adukan Politik dengan agama Bukankah Anda Sering Kubu Anda Mengucapkan Tidak boleh ada Identitas agama Kenapa kok sekarang Seperti ini Gitu Kalau memang Tidak suka dengan Pak Anies Ya udah Diam saja Jangan mencampur Adukan agama Apalagi ini Tentang sholat Sholat yang agama Mengucapkan Lapat Amin itu Tidak ada Kaitannya dengan Pasangan Pak Anies Baswedan Ini tentang sholat loh Pak Anda tuh harusnya Lebih paham Ya Apalagi Selain tadi bilang Amin katanya Tahiyat Tashahud Ya Ini tuh Lafad Kita menunjukkan Satu ini Itu bukan Kepada Calon pasangan Amin Pak Anies Atau Cak Imin Ini menunjukkan Ashadu Allah Ilha ilallah Itu bersaksi bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Kalau Anda Pendukung Kosong dua Apa namanya Menunjuk dua Telunjuk ketika Tashahud awal Itu Anda sama aja Sudah musrik Pak Menduakan Allah Ini bahaya Kenapa kok Di Pelesetkan ke Syariat Islam Tentang sholat Kepada politik Ini Ini bahaya Sekali Seharusnya Sebagai ketua umum partai Anda juga sekaligus Menteri Itu harusnya bisa Menjaga lisan Pak Ketika memberikan Pernyataan Berkomentar Itu harus melihat Ada positif Negatifnya Seperti apa Apalagi ini Ranah Agama Ranah Syariat Islam Ya Anda ketika Anda Mengucapkan Katanya Al-Fatihah Seluruh pendukung Kosong dua Tidak bilang amin Itu jadi bahan Tertawaan Orang-orang tersebut Disitu Bahkan Tashahud awal Tidak menunjuk Satu bahkan Begini Itu Ditertawakan Sama pendukung Pendukung Anda Itu kan sama saja Anda Penistakan agama Ya Kenapa kok Sekelas menteri Dan ketua umum partai Kok Pemikirannya Masih dangkal Kenapa seperti itu Pak Ya Ini Jadi bahaya Ya khususnya Buat Anda Dan juga partai Anda Ya begitu ya Komentar dari para netizen Kritikan dari para netizen Singgungan dari para netizen Yang sengaja untuk Mengeluarkan unek-uneknya ya Siapa tahu Ini didengar Yang pasti Gue sendiri sih Pengennya ya Yang terkait Untuk bisa segera memberikan Klarifikasinya Kalau emang ini Salah ya Dikatakan salah Kalau emang ini Benar ya Coba diberikan Pengertian Biar tidak Semakin Melebar Dan semakin Panas gitu Karena kalau didiemin saja Malah justru menjadi Bomb waktu Kita tidak menginginkan ya Yang dulu-dulu bisa terulang kembali Ya maka dari itu ya Semoga Untuk bisa segera diselesaikan Oke Teman-teman semua Jangan lupa Comment kritik kalian di bawah ya Jangan lupa juga Untuk like Subscribe channel ini Sekian dari gue Praegam Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton